Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum Biar gak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke Upinipin pergi ke dimensi hantu Waduh dimensi hantu guys, ngapain? Mau jalan-jalan? Di tengah malam yang sangat sepi Oke guys, yang sangat sepi nih guys Upinipin sedang berjalan pulang Oke berdua saja guys Hmm... Setiap pulang dari dulu ku penasaran nih, PIN Penasaran kenapa ya? Apa mungkin ada sesuatu ya di lubang semut itu? Mana? Itu lubang semut guys Hmm bagaimana kalau kita gali aja lubangnya yuk? Aku juga penasaran akak Yah, baiklah Mumpung ini tengah malam, jem kita ambil skop Oke guys, Upinipin penasaran banget itu lubang apa ya guys? Jadi kita ambil skop, kita gali aja tengah malam Upinipin mengambil skop di rumahnya Baiklah, saatnya mengungkapkan misteri itu Itu lubang apa ya? Oke guys, kita raso tewez aja guys Ada Patrick, ngapain Patrick? Aku mau gali lubang Bukan mau buat kerusuhan Patrick Oke guys, disini ada lubang-lubang Jadi ini katanya lubang semut guys Tapi aku juga penasaran sih Asal lubang semut banyak banget dan gede-gede Oke, kita gali aja guys Upinipin pun mulai menggali lubang semut itu Oke, kita gali ya Gali, gali Mereka menggali lubang tersebut sangat dalam Sehingga dia menemukan sesuatu teman-teman Apa tuh ya? Setelah menggali cukup dalam Sudah menggali cukup dalam nih guys Wah, tempat apa ini? Oke guys, tempat apa ya? Sangat luas sekali Wow, sangat luas sekali guys Oke, oke Coba aku telusuri dulu Oke, kita ketelusurinya Menggali gunung Eh, menggali gunung Mendaki gunung Lewati lembah Oke, ini kayaknya menuju ke suatu tempat Patrick mana? Wielah, dia kabur Dia takut Cemen banget sih Patrick Oke, Upin kita berdua saja ya Kita kesini Huh, aku takut jadi Wah, masih panjang banget guys Oke, kita kemana nih ya? Hmm, kayaknya gak ada ujungnya deh Oh, no Wah, disana ada pintu Oke, ada pintu Lampun, dari lubang kecil Terus kita jalan-jalan Ada goa Terus ada pintu Oke, kita kesana guys Wah, bener kan? Bener-bener ada misteri disini Waduh Let's go, kita ke ujung sana Kita kesana Udah kayak Naruto Cepet banget larinya Oke, kita kesini Hap, Upinipin pun langsung masuk ke dalam pintu tersebut Oke, masuk ke pintu tersebut teman-teman Wow Wow Tiba-tiba Nah, setelah masuk Hah, ini dimana? Oke, Upin bingung guys Ini dimana ya? Tiba-tiba muncul disini Oh, no Tempat yang aneh Tempat yang aneh guys Jom kita cari dulu ini tempat apa Oke, kita cari dulu ya guys Ini tempat apa nih Aku juga penasaran banget Ini apaan sih Oke Kita kesana ya Coba-coba kita lihat Keluar Ayo, Upin cepetan sini Sini, sini, sini Hmm, mana? Uh, ini apaan? Waduh, waduh, waduh Wih, kayak di cani-cani guys Tapi gelap Waduh Hap Eh, itu ada orang disana, Upin Waduh, ada orang Wah, dia masuk lewat mana? Oke, jom kita tanya mereka Waduh, aku gugup nih guys Tiba-tiba ada orang disana Ada pesawat juga lagi Oke, kita keluar dari pintu itu Oke, kita tanya orang tersebut ya guys Hap Permisi Kami numpang tanya dong Ya, silahkan tanya bang Ini dimana ya? Kok rasanya asing banget? Oke, Upin bingung guys Ini dimana ya? Kok asing banget nih? Aku gak tau ya Dan juga disini lagi ada Halloween Ya, kok pada pake kostum hantu semua sih? Halloween Hah, kita kan memang hantu beneran Aduh, ternyata itu tanduknya beneran Bukan aksesoris Aduh, hah? Hantu beneran? Wah, sepertinya kalian salah masuk ya Kalian dari dunia manusia pasti ya Iya, betul Kalian tau gak cara agar kami bisa keluar? Ham, yang aku tau caranya hanya satu Oke guys, untuk ketemu hantunya baik ya guys Kita ditolong sama dia ya Coba kalian ke gerbang itu Tapi minta izin ke penjaganya Mana? Waduh, ada gerbang Wah, ini penjaganya kayaknya galak guys Baik, terima kasih Aduh, kita masuk ke dunia hantu lagi Ngeselin banget Ngapain kesini Aduh, kita tonjok coba Ini hantu ya Kalau ditonjok berarti kan gak sakit Kalau gak, ini ya Coba coba Ting Lah, bener hilang guys Waduh, beneran hantu Kabur, takut Ipin, kabur Ipin Dia langsung mau hilang Waduh Permisi Ini gerbang ke dunia manusia ya Oke, kita tanya teman-teman Siapa kalian? Dari dunia manusia ya? Kok bisa sampai masuk kesini? Entahlah, kami tadi gali lubang Terus nemu lorong panjang banget Dan tau-taunya sampai sini Kalian boleh lewat sini Tapi ada syaratnya Hah? Syaratnya? Apa syaratnya? Oke guys, kita kepo guys Apa syaratnya ya? Hadapi aku dulu Oke guys, syaratnya itu adalah duel guys Versus lawan dia teman-teman Wadidaw Oke, kalah ke Nupin Ipin Oke Wow, dia punya kekuatan guys Wow, padang Oke Dia pakai padang iblis Oke, tinggal Ipin Wow, melawan Wow, serem banget guys Dia penjaga gerbang Wow, kekuatan apa ini? Wow Kita kepentang jauh Wow Sini Waduh Kalah dia guys Ampun Kami mengaku kalah Ya ampun Kalah guys Gimana cara keluarnya guys? Kita gak bisa keluar dong Kalian tak bisa mengalahkanku Kalian akan terjebak disini selamanya Ya ampun Kita terjebak selamanya guys Oh no Hmm Baunya enak ini Apa ini? Oke guys Dia mencium sesuatu teman-teman Oh, bo enak Maksudmu ayam goreng spesial mail ini Waduh Si Upin bawa ayam goreng ya Ayam goreng yang mail Hah? Ayam goreng spesial mail? Apa itu? Iya Itu adalah makanan terlezat di kampung kami Waduh Makanan terlezat di kampung kami Hah? Baiklah Kalau kalian memberikan ayam goreng itu Akan kubiarkan kalian kembali ke dunia asal kalian Yee Kita balik kembali guys Asal boleh dibagi ayam gorengnya Wah Benarkah? Hooray Yee Akhirnya Upin-Ipin pun bisa kembali ke dunia manusia Berkat ayam goreng spesial mail tersebut Pesan moralnya Selalu bawa makanan lezat ketika berpergian ya Jauh saat malam hari guys Tamat Oke guys Begitu kisah kita kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Like and comment ya guys Oke Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax